Ya sebelum kita lanjutkan tentang sesi kedua ini, ada beberapa buku yang ini pernah saya beritahukan juga. Yang pertama, How to Understand and Apply the Old Testament. 12 Steps, jadi 12 Steps from Exegesis to Theology. Dan ini yang menuliskan DeRosie, Jason DeRosie, profesor dari Sutton Baptist Theological Seminary, dan juga mengajar di Bethlehem serta beberapa sekolah teologi yang banyak ya, dan ini terkenal sekali. Dan yang memberikan itu adalah John Piper, karena John Piper yang menggagas Bethlehem Theological College and Seminary. Ini yang perjanjian lama, dan ini yang baru ditulis oleh Andrew Nestle, forwardnya oleh D.A. Crescent, profesor Crescent. Ini semua dari PR ya, Peresbiterian Reform Publishing. Dan ini sudah jadi, ini kira-kira pada tahun 2017, 2017, akhir itu keluar buku ini. Ini saya pesennya sudah 2 tahun, tahun 2014 ya, 2014. Nah ini yang lumayan baru, dari Kruger, University of Edinburgh, presiden dari itu ya. Terus kemudian Samuel Patterson, profesor, Reform Theological Seminary, dia mengajar juga di sana, dan beberapa sekolah termasuk Westminster. Nah ini, A Biblical Theology Introduction to the New Testament. Ini khusus New Testament dari Matthew sampai Wahyu. Di ringkas gitu ya, tentang Christ Center, Gospel Center. Terus ini, Fanpel. Ini yang perjanjian lama. Jadi seluruh kitab perjanjian lama, termasuk yang beberapa referensi kotba saya tentang hidung agung juga ada di sini. Ada beberapa buku, dan yang banyak orang tidak menerima hidung agung adalah berkaitan dengan Christus yang mengasih gerejanya. Dan itu dibanta oleh profesor ini. Dan ini semua diakui dunia ya. Ini buku pegangan, yang ada di beberapa sekolah. Sekolah Baptis, dan sekolah-sekolah Injili, Reform, serta Puritan. Ini jadi buku berdoman, buku textbook. Buku terjemahkan, Pak? Kayaknya sih, Korea sudah ada ya? Kalau nggak salah, Indonesia belum. Indonesia terjemahnya masih terlalu lambat. Karena buku nggak laku, jadi nggak di terjemahkan, Pak. Biasanya buku laku terjemahkan. Gramedia itu yang laku-laku terjemahkan. Abrampak itu laku, maka di terjemahkan. Sudah meninggal abrampaknya, dan tidak dilanjutkan. Oke, kita masuk ke Ibrani. Ibrani pasal 1, S1 sampai dengan yang keempat. Demikian punya firman Tuhan. Nah, perhatikan ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Itu puncak. Dan sudah selesai. Dan tidak ada lagi firman yang diberikan setelah anaknya. Karena yang sempurna sudah datang. Dan jangan menunggu nabi-nabi lain. Jadi ada yang menafsirkan, nabi setelah Yesus ada, yaitu nabi yang saudara kita itu. Yang terakhir katanya dia. Nah, saudara itu nggak ada lagi. Karena ini terakhir, yang sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali, jadi berkali-kali ya. Dan dalam berbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak. Menerima segala yang ada. Ini otoritas. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ini sama persis dengan Yohanes 1-14. Tiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasan. Dan setelah ia selesai, mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malekat-malekat. Sama seperti nama yang dikarunikan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi ada dua istilah, lebih tinggi dan lebih indah. Dan lebih indah itu lebih mulia juga. Baru setelah itu, pasal 1 dilanjutkan dengan anak Allah lebih tinggi daripada malekat-malekat. Mikael, Gabriel, terus Raphael dan semua yang pernah ada, yang pernah bertemu dengan manusia, yang punya kekuatan, kekuasaan luar biasa, anak manusia lebih tinggi daripada malekat-malekat. Dalam hal apa? Dan kemudian keselamatan besar diberikan pasal yang kedua, terus pasal yang ketiga. Yesus lebih tinggi dari Musa. Jadi perhatikan lebih tinggi. Tentang perhentian, terus Yesus sebagai imam besar, itu pasal 4 itu puncak daripada keimamatan. Terus masuk ke pasal yang kelima, Yesus sebagai imam besar itu ya. Nah, pasal yang ke-6, perkaitan dengan kemurtatan, sesudah itu berkaitan dengan keimamatan. Ini juga satu rahasia besar juga di dalam pengajaran iman Kristen. Sesudah banyak orang murtad bukan karena tidak percaya mujijat. Banyak orang murtad bukan karena tidak percaya kepada kebenaran. Dia murtad karena sulit menerima prinsip hidup Kristus dalam keimamatannya. Jadi kenapa kemurtatan ini ada di dalam kitab Ibrani? Karena berkaitan dengan keimaman Kristus dan keimamatan kita. Jadi kalau seseorang bisa murtad, anak muda yang kaya itu berjalan dan meninggalkan Kristus menuju kemurtatan. Karena dia tidak punya belas kesen pada orang miskin. Juallah semuanya dan bagikan kepada orang miskin. perumpamaan tentang Samaria, orang Samaria yang baik hati itu juga sama. Itu tentang keimamatan. Dan rasul bisa diangkat menjadi rasul atau tidak itu ukurannya adalah keimamatan. Apa? Belas kasihan, kemurahan. Kok tahu Pak? Coba kita lihat Galatia pasal Pasal 2 ayat yang ke 14 ya. Saya bacakan ayat 1 dulu. Ini kerasulan dari Paulus yang diragukan. Ayat 1 Galatia pasal 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pulak ke Yerusalem dengan Barnabas dan titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberikan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka. Mereka itu siapa? Para Rasul Yerusalem. Jadi mereka belum keluar dari Yerusalem. Kenapa belum keluar? Nunggu Yesus datang. Aneh-aneh ya. Kita yang sudah tahu pikir ini aneh yang enggak tahu katanya Yesus akan datang ke Yerusalem dia tunggu di Yerusalem. Sampai kemudian diusir oleh Tuhan dengan penyiksaan. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Jadi aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani namunnya tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari sesuatu palsu yang menyusup masuk yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ayat yang ke 7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat ia juga yang memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat dan setelah melihat kasih karun yang dianukrahkan kepadaku maka Yaakobus Kevas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjapat tangan dengan ku dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat hanya nah ini kami harus tetap mengingat orang-orang miskin memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya jadi empati kita sebagai murid Yesus dalam keimamatanya dalam imam besarnya itu itu merupakan satu tanda bukan terakhir tetapi satu-satunya jadi kerajaan Allah itu adalah motivasinya adalah belas kasihan tanpa belas kasihan Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan karena semua orang berdosa tanpa kemuran Tuhan tidak ada satu orang pun bisa menerima berkat-berkat Tuhan dan itu hikmat dari Tuhan jadi kitab Ibrani ini akan membukakan pada kita nanti tentang satu keindahan jika kita bersekutu dengan Tuhan sesuatu Tuhan membawa kita dan mempercayakan kita supaya kita menjadi penyalur agen kemurah hatian Allah menjadi agen belas kasihan hati Allah setelah kalau sudah lihat perumpamaan akhir zaman semua berkaitan dengan belas kasihan waktu aku di penjara betul? waktu aku telanjang waktu aku miskin itu apa? bukan pengajaran orang miskin kamu kasih pengajaran teologi lokos gak ngerti yang harus kita berikan pertama kali itu apa? belas kasihan Allah jangan mikir dia siapa dulu kamu kasih kasih Allah yang tak terbatas itu jika dia terima dan roh Tuhan membukakan hati dia maka dia diubahkan menjadi orang yang menerima Kristus dan seluruh hidupnya akan menerima hidup kekal jadi jangan berpikir lagi orang sama baik hati tidak berpikir oh ini bukan bangsaku ini bangsa yang memusuhi bangsaku ini gak bener ini terus dia mati dia lagi kesulitan dia lagi perlu ditolong tapi orang-orang yang harusnya sebangsa senasib senegara sebahasa Indonesia gitu kan sumpah pemuda cuma lihatin doang oh kamu sakit ya aduh sorry ya gak ada waktu saya kenapa mau kotbah kan imam jadi kotbah dulu dia nanti abis kotbah kalau lihat sini nanti tak lihat kamu syukur-syukur kamu masih hidup kalau mati yaudah ini waktu Tuhan waktu Tuhan saya harus mendulukan kotbah dulu dia kotbah saya tanya kotbah dengan nolong orang dalam belas kasihan di dalam diri kerajaan Allah mana yang Tuhan lihat sesudah contoh begini saya dapatnya kotbah wah kotbah luar biasa dia gak punya hati belas kasihan ada anak yang kelaparan terus dia berdiam aja masih ingat Lazarus dan orang kaya kamu menghuni mana surga atau neraka saya tanya dan kenapa sekarang ada 6 juta pengumusi jadi 200 ribu 300 ribu ada 50 ribu ada berapa ratus ribu gitu ya di belantara sekarang di belantara timur tengah dan ada 6 juta orang dan tiap hari yang mati lebih dari 5 ribu orang tiap hari karena kekurangan makan karena sakit penyakit dan semuanya karena dipadang belantara dan mereka keluar dari negaranya karena hancur lebur semuanya mereka jadi pengumusi jadi imigran mau kemana gak tau ya saya tanya negara siapakah yang paling banyak tolong mereka yang paling dimusuh oleh mereka sama seperti Samaria baik hati jadi waktu Tuhan itu memberitahukan tentang Samaria itu dia memberitahukan tentang hati dia yang begitu dalam seharusnya kamu kamu yang imam harusnya kamu yang punya kedudukan punya kekuatan punya kekuasaan punya kesehatan kamu harusnya bisa berbelas kasihan harusnya hanya remah-rema aja gak pernah kamu kasih apakah kamu disebut sebagai anak-anak kerajaan jawabannya adalah tidak jadi sesudah kalau sesudah mau berpikir tentang bagaimana bermurah hati sesudah harus belajar kitab Ibrani saya tanya sekarang sesudah percaya atau tidak Tuhan Yesus kalau dia diminta kotba pelayanan di baik Allah harusnya dia dapat uang dan dia setiap minggu dulu dia ke sinagog dan saya percaya sistem saat itu itu sejahtera sekali dan apakah Tuhan Yesus menerima duit sampai hari ini gak diungkapkan semua di alam alkitab tapi di dalam apa ini geografi dan kependudukan bangsa Israel pada saat itu sistem keimamatan yang ada di baik Allah setiap orang yang datang kesana dan memberitakan semua itu dapatkan semua dari hasil pemberitaannya dan kalau dia sebagai orang farisi dia dapat besar sekali anggaplah dia menjadi orang yang plusnya master diperkirakan kira-kira Tuhan Yesus kalau mendapatkan itu dia kalau setiap minggu dia kesana dan memberitakan dan dia melakukan itu sesudah dia untuk hidup dirinya dan semuanya berlebihan cukup sekali tapi untuk apa uang itu untuk menghidupi dua belas muridnya dan kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah berfoya-foya kecuali dia diundang pesta dan itu pun dia mengikuti pesta dan dia tidak pernah menolak pesta ada pendeta menolak pesta harus belajar dari Tuhan Yesus ada ngatakan pesta itu enggak bisa pak saya enggak bisa terima pesta kenapa saya pokoknya jadi pendeta enggak mau ke pesta oh boleh silahkan terus kemana kamu ke kuburan terus karena lebih berbahagia ke rumah duga daripada ke rumah pesta jadi pakai itu saya tanya Tuhan Yesus pernah ke pesta enggak oh sering sering kali orang miskin sering kali dan dia tidak pernah pilih kasih wilayah apapun nah itu waktu kita lihat Tuhan Yesus memakai semua puncak daripada hidup berbuah sustera itu adalah belas kasihan belas kasihan orang sabar itu mengasih sesuatu enggak saya sabar sustera ngasih apa ngasih uang enggak ngasih apa ngasih hati ngasih kesempatan betul kan ngasih waktu yang panjang supaya berubah jadi semua berkaitan apa dengan sesuatu yang dalam sekali dalam hati jadi buah roh kudus sustera kalau ringkes satu itu itu adalah hati belas kasihan dan itulah inti dari kitab Ibrani inti kerajaan Allah dan inti hati Kristus dan inti hati Bapak mercy dan itulah inti daripada ibadah kok bisa beribadah yang dinamakan taput perjanjian itu ada disebut sebagai the mercy seat dan puncak dan mercy seat itu apa tutup yang akan didatangi dan dicurai darah anak domba dan itulah mercy seat yang dicurahkan ditaput perjanjian sudah bayangkan jadi puncak daripada ibadah dari bawah cuci kaki untuk ujungnya apa serahkan dirimu dan bagikan hidup titik dan itulah Kristus dan itulah Ibrani dan itulah keimamatan Nabi bisa kaya Raja lebih kaya Imam gak pernah bisa kaya karena semua hidupnya saya tuliskan disini the life of Christ ada disitu ya coba kita lihat the life of Christ prinsipnya dia segala-galanya dilakukan dengan sekutunya semuanya untuk Bapak untuk Allah dan tidak pernah dia sayangkan hidupnya nah terus kita lihat di rejectable Christ ya yang terakhir coba perhatikan saveless power terus his self-giving terus acetnya meekness terus kemudian motifnya surat perhatikan baik-baik ini semua samaratan caring self-power semua ini adalah keimamatan dan itu adalah kekuatan yang Kristus yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sampai Mahatma Gandhi bisa melihat kedalaman pengorbanan yang Kristus dan dia tidak melawan semuanya bukan karena dia tidak berkuasa untuk melawan tidak berkuasa untuk membela diri tapi dia merelakan nah ini yang luar biasa kalau kita mendapatkan penderitaan kita ngomel itu belum Kristus sampai kau betul-betul rela dan tahu ini adalah kebaikan Tuhan bagi saya kenapa saya kena penyakit ini kenapa saya mendapatkan malapetakan kenapa saya mendapatkan bencana ini sampai kamu bisa mengatakan dengan persis seperti Tuhan Yesus dan roh itu memimpin kamu dan kamu terima seperti Yesus yang tidak membantah apapun dan dia selahkan dirinya dan dengan sukacita dengan sukarela dia ambil itu semua nah baru surat surat mendapatkan kuasa hidup kokah dan tidak tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita itu artinya jadi waktu kita melihat kenapa Yesus itu ditolak kan dia itu sangat humble karena orang yang humble jadi hina betul kan orang kalau rendah hati rendah diri kemudian dia anggap kalau gini kamu jadi tidak ada harga dirinya kamu kok belain kayak gini terus mati seperti itu gimana tegakkan dong harga diri keadilannya bagaimana nah setelah disitu manusia tidak bisa melakukan daging kita melakukan seperti Kristus karena yang bisa lakukan hanya Kristus satu manusia saja yang bisa lakukan hanya Kristus sebagai imam besar yang terbesar sepanjang sejarah manusia seluruh hidup sejarah Jakarta Semesta ini karena tidak ada orang yang bisa mengingini hidup seperti itu kecuali kamu dilahirkan oleh Kristus baru kamu ingini ini dan tidak mungkin ingini yang lain pasti ingini seperti Yesus dalam segala perkara pengampungan semuanya kamu tidak akan membalas cacian dengan cacian karena Kristus hidup di dalam diri saya dan itulah keimamatan karakter itu keimamatan pengetahuan itu kenabian hidup kita dengan orang lain dan pengaturan semua itu adalah kerajaan tapi karakter kita adalah keimamatan jadi kenapa banyak orang kisten pengetahunya luar biasa hidupnya luar biasa tapi tidak memiliki karakter Kristus karena tidak mengerti keimamatan Kristus tidak berpatos dengan orang tidak memperhatikan orang hidupnya mau sendiri semua self-full self-defying menuhankan diri mempentingkan diri memusatkan semua dari diri self-centered surat itu melawan firman Tuhan tapi yang kita lakukan apa ya itu dalam segala perkara saya masih ingat ada satu orang datang seorang hamba Tuhan terus seorang anak kecil datang dan tidak punya bullpen dia gurus pulam terus ditarik orang ini jasnya kenapa dia tunjuk-tunjuk bullpennya terus mau pinjem atau apa minta diminta hamba Tuhan kata ini punya saya pinjem ya nanti balikin enggak minta dia minta terus oleh hamba Tuhan dikasih uang beli sana kasih uang enggak mau minta surat saya tanya kalau kita lihat seperti ini apa yang dipertahankan hamba Tuhan apakah ini mahal bukan soal ini soal di sini waktu saya lihat anak ini bukan karena minta bukan karena dia lagi butuh dan dia minta itu minta artinya ya mungkin pinjem namanya anak kan minta-minta gitu kan kenapa dia enggak yaudah kasih aja apa susahnya sih nah disini ada satu rohani yang rusak sebenarnya yang kita itu melindungi milik kita diri kita enggak tahu apa itu sampai saya enggak tanya kasih aja tetap enggak mau anak itu maunya itu susah kan karena gurunya ini kan nah disesok rindah terpasang ngasih nah ketidak relaan untuk mengasih anak itu ngomong rela enggak dikasih katanya ya 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 enggak apa-apa enggak apa-apa enggak pakai orang seperti itu yang disebut revolusi mental oleh Indonesia suruh enggak bisa dengan pendidikan yang sehebat apapun itu hanya mencetak orang-orang bermoral tapi kristus tidak mencetak orang supaya menjadi kristus mencetak bukan tapi memiliki kristus mengalami menghasilkan itu secara alami jadi segala sesuatu yang kita relakan dalam pengampunan dalam banyak hal semua yang kita salurkan surah surah jangan sekali-sekali tidak ada kerelaan dan menuntut balik loh kenapa dia seperti kenapa dia kok enggak ingat saya kenapa nah surah jangan dan itu bukan keimamatan kalau Yesus tuntut balik dia kaya salib bisa balikin enggak gitu balikin darahku gitu gimana ayo balikin kebaikan kebaikanku enggak jadi di dalam belas kasihan itu dalam hati Allah yang penuh dengan kemuran surah keimamatan yang ada dalam kita berani mengatakan apa surah waktu menyalurkan kasih yang terbesar yang terindah surah tidak ada satu yang bisa menghalangi kecuali keluar satu suka cita dan suka rela jika kita jika kita bisa mengampuni orang sulit diampuni dan kemuran kita bisa ampuni dengan pengampunan Tuhan yang paling bersuka cita siapa bukan orang itu siapa kita jadi yang paling bersuka cita di kasihan siapa Tuhan Yesus dan suka cita yang sempurna dan Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Filipi kepada jemaat di Korintus di dalam penderitaan yang luar biasa dalam duka citami itu aku bersuka dengan sempurna loh kok seneng lihat orang susah susah lihat orang seneng gitu kan bukan ini adalah satu kerohanian yang luar biasa dalam jadi kita tidak mungkin melihat orang dalam kesusahan kita seneng-seneng menyukurin orang ngesukur bukan bagaimana orang itu supaya sadar mengerti dengan kasih kita dengan pengampunan kita yang dari Tuhan itu dan betul-betul tulus nah itu adalah keimamatan harusnya nabi-nabi semua memiliki hati ini harusnya raja memiliki hati ini tetapi suruh saya tanya saya tanya suruh jatuhnya nabi dan raja tidak berbelas kasihan tahu Nathan tegur daud kamu itu keterlaluan orang tolongin kamu orang bantu kamu kamu jadi besar malah istrinya kamu ambil tidak berbelas kasihan kamu harus binasa daud itu harus mati harus dibinasakan karena tidak berbelas kasihan sesuatu kitab Ibrani ini kitab yang luar biasa coba kita lihat kita beri berani kembali pasal 2 ayat 17 tentang keimamatan dan Yesus ini agak cepat merhatikan ayat 17 saya bacakan 16 sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang ia kasihani jadi saya tanya malekat pernah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan tidak jadi apa kekurangan malekat saya tanya suruh apa kekurangan malekat tidak memiliki hidup seperti Kristus nah inilah malekat tidak pernah bisa menjadi serupa Kristus dan hanya manusia kenapa? karena tidak ada kasihani dikatakan disini ayat 16 saya ulangi sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang ia kasihani tetapi keturunan Abramnya yang ia kasihani itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka yang dicobai jadi saya tanya Allah memberikan peringatan pada Adam kamu kalau makan akan berdosa terus kemudian memberikan hukuman pada Adam dan semua dan siapa yang menanggu semua dosa dan semua kutukan dan semua musibah yang diterima oleh Adam bukan Adam saudara siapa saudara Allah sendiri saudara mentoring paling baik itu adalah keteladanan sang mentor pemuritan yang luar biasa itu banyak orang-orang dalam pemuritan yang mungkin saya pernah ketemu dengan orang yang sudah tua tokoh pemuritan dan saya beritahukan tentang Kristus dan saya beritahu Kristus bukan seperti itu pemuritan sesudah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka dicobai apa yang terdalam dari hati Kristus setelah seorang imam besar dia harus dia harus bisa merasakan dosa yang dirasakan oleh umatnya dan dia pun ikut dengan umatnya dalam dosa terus kemudian dia bisa merasakan tentang murka Allah yang akan memurkai dosa termasuk dirinya betul kan tetapi yang ditimpakan yang ditimpakan bukan dia dia hanya bisa berempati bersimpati bersimpati tapi dia tidak bisa masuk dalam empati dan menerima semua itu jadi imam besar bisa berempati tentang dosa karena dia berdosa juga dia bisa berempati dengan mukatul yang luar biasa dia bisa tetapi dia tidak bisa menerima empati dan tidak bisa menanggung dosa dan imam besar hanya bisa menerima transfer saja dia tidak bisa menerima memiliki dosanya dan memiliki murka Allah dan hanya Kristus yang bisa lakukan ini jadi waktu Kristus ada di sana dia bukan seperti imam besar cuma hanya ngerti dosamu oh iya oh kamu lagi sakit oh iya ya berdoa ya pada Tuhan ya dan tidak mungkin saya bisa merasakan sakitmu seorang ibu yang anaknya sakit dia bisa merasakan kesedihan luar biasa tapi tidak pernah merasakan sakit seperti anak kalau dia kena sakit apapun ibu bisa merasakan sakitnya tapi dia tidak pernah sakit bedanya imam besarnya Kristus dengan kita dengan imam besar itu adalah imam besar hanya merasakan bisa merasakan tapi tidak pernah memiliki dan mengalami sakitnya itu sedangkan Yesus bukan hanya di luar itu dia merasakan oh iya bersimpati oh iya kamu sakit aduh kasihan ya aduh manusia sepatah situ apakah dia sakit enggak tapi merasakan Kristus bukan merasakan mengambil sakitmu mengalami sakitmu mengalami murkamu yang belum kamu dimurkai dia alami dulu jadi murka Allah dan dosa itu diangkut oleh dia maka tidak ada imam seperti harum seperti musa seperti siapapun yang bisa lakukan dan beribu ribu imam beribu ribu tahun tidak pernah bisa yang bisa dilakukan oleh Kristus kenapa karena tidak ada imam yang mengalami dan menerima dosa dan murka Allah dan semua ditimpakan pada siapa anak domba disembelilah dan kesakitan anak domba itu kenapa setelah saya percaya kalau kita bersyukur anak domba itu bisa masuk surga banyak domba di sana betul enggak ya di surga banyak pekarangan domba kenapa domba-domba dimatikan semua itu kan kasihan itu kan korban ibadah itu kan oh itu disana banyak mbak banyak sekali di sana di surga itu bukan itu itu cuma alat dan berbatas dan berhenti di bumi ini tetapi Kristus salah satu-satunya jadi ribuan anak domba dan ribuan ibadah ribuan imam besar yang melakukan itu tiap tahun ribuan tahun itu menunjukkan pada siapa kerinduan satu imam besar ini yang tidak bisa dilakukan oleh semua imam besar dia mengambil semuanya dia alami dan dia dipukul dia dihina dan dihancurkan dicampuk dan semuanya dan itu menunjukkan apa dan itu loh dosa kita semua ditimpakan pada dia kebencian kita ditimpakan pada dia dan semua dosa tumpuk belak ke sana dan itulah Kristus dan tidak ada satu manusia pernah terima dosa seperti itu saya pernah berantem karena saya belajar dari umur 5 tahun belajar siolim sekarang di Indonesia ada siolim puji Tuhan sudah belajar baik-baik tetap untuk kesehatan jangan untuk ilmunya nah terus koko saya itu lebih pendek dari saya segini tapi karena saya lebih besar saya merasa lebih bisa melindungi koko saya daripada koko saya melindungi saya walaupun dia yang latihan saya cuma anak bawang tapi waktu di sekolah waktu itu SMP dia kelas 3 saya kelas 1 koko saya dipukuli orang wow wow gitu ya nah saya tanya sebagai adiknya kan wah gak terima kan kenapa uh dipukuli itu nah disitu ada relasi saudara dan kebersamaan dan kemudian kalau dia sakit juga saya sakit nah disitu saya melawan melawan karena saya lebih besar koko saya lebih kecil dan itu ada 2-3 orang saya lupa terus saya berantungkan puuk-pukul ke semua saya pukuli semua terus sampai tangan saya itu pecah terus dibawa ke kepala sekolah saya diperingatkan diskors satu minggu gak beli sekolah tapi koko saya beli sekolah aneh gitu saya gak beli sekolah tambah seneng saya gak beli sekolah kan tambah seneng kan saya tanya nah belas kasihan yang menuntut balas seperti itu itu tidak pernah dilakukan lebih tua membela orang yang berdosa membela orang yang berat itu bukan terbalik dengan kuasa seperti itu kan kita dalam dosa kita kan melawan gitu kan terbalik dia memberikan dirinya dia dengan lama-lambut dia serahkan dia tidak membantah dia lakukan semua dan tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu dan tidak ada satu manusia bisa menerima segala kebencian segala dosa orang bisa membalik itu dengan kelemah-lembutan ketaatan tidak membantah menerima diambil semua gak bisa jujur ya saya pernah ditempelen ke orang waktu kabaran Injil orang Madura itu orang nama Yusuf karena dulu masih ngawur-ngawur pakai empat hukum rohani tiba-tiba istrinya itu mengkristankan bapaknya dari berakan datang tiba-tiba tempelen saya keluar kamu ambil airnya comberan siramkan pisang waduh mantep kita berdua lari karena teman saya itu orang yang baru belajar sampai hari ini ketakutan kabarkan Injil lagi wah kamu jangan ngawur-ngawur sekarang karena dulu kan berani wah hebat gitu kan nah taunya lama-lama gak berani juga nah waktu ditempelen seperti itu setelah tidak ada satu perasaan saya bales wah saya konggur saya begitu gak ada begitu begitu seperti itu kasih yang dalam bisa menerima saya sampai heran sampai orang itu heran juga kamu dipukuli kok mau katanya gak bisa bales ya kenapa karena hati kristus disitu dan saya bersabar iya pak saya datang bukan untuk mengusir bapak marah-marah dia mau bawa apa itu golok yang orang Madura bawa itu kan seluruh yang putih kamu kalau terus tak sabat kamu wah gitu kan tambah dia marah kita tambah sabar aneh ya padahal sikap saya waktu itu masih dunia itu gak bisa seperti itu kalau gini oh tak bales tak bales gitu kan tapi karena ada kristus tiba-tiba itu ada satu kuasa rotoan lemah-lembut yang membawa kita itu bisa menjawab semua nah surah saya tanya waktu kita menjawab dengan lemah-lembut dan semuanya anak yang pernah ke sekolah minggu kan saya datang karena anak ini yang karena lihat-lihat sekolah minggu anak itu melihat sikap kita dan bagaimana kita menangkap itu dan Tuhan pakai untuk dia datang ke kerja lagi dan sekarang jadi hamba Tuhan sesudah jadi yang dipakai Tuhan Yesus yang paling banyak menobatkan itu apa mujizat atau kaisalib coba 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 pikir yang membuat hatimu berubah itu mujizat Tuhan Yesus wah luar biasa Tuhan kamu hebat itu yang mana peristiwa yang dipakai oleh Yesus sendiri mengubahkan hati manusia bukan mujizat bukan nubuat tetapi keimaman dan disitulah dia mati dan itulah peristiwa yang membuat orang bertobat dan jutaan orang miliaran orang datang pada Tuhan nah kenapa berita ini sekarang disingkirkan diganti apa dengan hebatnya Tuhan Yesus wah Tuhan Yesus bisa sediakan kenapa dan itulah yang diseneng iblis dan itulah yang dialihkan oleh iblis jadi kalau Yesus tidak ada beritanya itu kematian dan kebangkitannya wah paling seneng di gereja siapa yang nyanyi puji Tuhan iblis dan saya lihat bertahun-tahun saya melain satu gereja dipanggil-panggil lagi tidak ada berita satanya di warta semua tidak ada berita tentang mengajar orang gospel center saya diundang gereja ini semua sama malah saya dikasih undangan kasih Pak bisa temen ini tidak membebaskan dan melepaskan seseorang dari hutang pihutang suruh kot baik terus saya katakan maaf saya bukan rentenir saya bukan tukang kredit saya pendeta Pak ini siapa tahu ada mujizat luar biasa Pak dengan kuasa firman Tuhan terus dilepaskan yang dosa dia kok yang saya lepaskan saya gak mau saya yang nikmati uangnya dia kok puluhan juta ratusan juta kok saya disuruh nanggung ah gak mau saya nanti di surga saya gak punya uang untuk nebus itu sampai detail-detailnya aja sampai dikasih semua semua bukan berpusat pada kristus injilnya bukan berpusat pada apa kebutuhan-kebutuhan keperluan hidup kita saya tanya apa hubungannya kayu salib dengan ekonomi apa hubungannya kayu salib dengan sekolahmu saya tanya apa hubungannya sesudah kalau kita tidak terima salib semua yang kita kerjakan di dalam hidup kita kamu jadi dokter kamu jadi bisnis kamu jadi apapun semua tidak pernah dikutuskan semua tidak pernah menyenangkan seberapa banyak kamu bawa hidupmu pelayananmu uangmu kepada gereja melayani Tuhan disitu selama kamu tidak memiliki keimamatan kristus hatimu yang diubahkan dan betul-betul menikmati belas kasihan Tuhan dalam hidupmu dan semua karatah kristus dendam dan semuanya itu betul-betul diubahkan dengan hati pengampunan sesudah tidak bisa masuk kelasan surga tidak bisa saya punya teman sekolah sekolah yang luar biasa penginjilan dan semuanya saya beritahu selama kamu tidak bertemu dengan kristus dengan sungguh-sungguh sesudah tidak bisa parnafas yang luar biasa yang pintar berkotbah luar biasa didengar oleh kristkila dan akulah didengar oh kasihan kenapa kamu tidak kenal Yesus pasien sesudah jika sesudah punya teman hamba Tuhan atau apapun sesudah bawalah dia datang berhati kristus atau keluarga mu anak mu keindahan kristus tidak tertandingi dan tidak bisa diinginkan oleh siapapun dan saya bersyukur pada pertemuan ketiga ini kalau dari dulu yang kerja ke Luria itu sudah masuk 7 tahun sebenarnya dari mulai etika kerajaan rahasia kerajaan Allah karena konsentrasi penuh kepada kristusnya sesudah Tuhan bukakan jalan dengan saya membuka satu pelayanan perintisan bersama-sama teman-teman gereja puritan itu dan itulah baru kita fokus sungguh-sungguh kita mau hidup sungguh-sungguh dan saya tidak menginginkan berapa pohanya orang enggak bukan itu keinginan saya berapa besar yang Tuhan berikan pada kita orang-orang yang sungguh-sungguh datang dan mau hidup seperti kristus dalam segala hal dan itulah kemuliaan yang tidak terbeli dan itulah sukacita yang tidak pernah bisa berhenti kalau melihat orang di dalam Tuhan dan menemukan kristus waduh hati saya itu senangnya luar biasa dan saya berkali-kali melihat ada seorang pengumrat di sini anaknya bos besar tekstil bertemu dengan saya dan dia mengabarkan injil dan dia membicarakan kristus dan salah satu temannya itu bertopat dan sungguh-sungguh bertopat dan dia ngomong sepertinya saya dapat keuntungan terbesar ratusan miliar tidak menggantikan sukacita saya melihat dia bertopat dan saya beritahu berarti kamu sudah kenal siapa Yesus sesudah hati kita itu berlonjak-lonjak sukacita kalau orang bisa menerima Tuhan dimanapun kita berada apalagi itu kalau anak kita keluarga kita suami istri papa mama kita dan bisa terima waduh saya bersuruh sekali dan waktu mertua saya bisa menerima Tuhan dan dia berkata dia datang sedih berjalan ke gereja kita minta ke gereja mungkin karena sungkan saya pendeta datang ke gereja tapi natal saya pikir supaya bisa dengar sesudah dari mana dia bisa datang ada seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana kalau tingkatannya dengan saya itu lulusannya semua dan semua itu sangat bawah sekali dia pendeta kampung tapi melayani dengan belas kasihan Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan bisa datang saya tanya saya iri gak saya bersyukur sekali gak ada iri kenapa? karena itu yang saya ingini bukan harga diri saya bukan wah luar biasa orang yang dipakai Tuhan sampai saya bertirma kasih datang dan waktu dibaptis waktu dibaptis saya minta istri datang kenapa? bersuka citalah karena saya ada pelayanan akhirnya dia datang jadi semua anak istri suruh datang kenapa? kamu berdoa berpuluh tahun sekarang terjadi harus ikut harus mau ke sana nah susah dari situ dulu dicari-cari susah sekarang dia cari sendiri datang ke gerisa sendiri nah itu perubahan hati kalau sudah diubahkan hatinya bukan lagi orang datang bukan dia mencari sendiri dan dia bisa angkatan haleluya puji Tuhan dulu boro-boro haleluya halilupa nah itu terjadi oke kita hari ini waktunya sangat terbatas seterusnya kita akan nanti lanjutkan di dalam mungkin kitab biberan ya satu per satu kedalamannya dan juga kita beritahu yang lain tentang finalitas Kristus yang beberapa penting saya akan bahas dari perjalanan lama dan perjalanan baru nah terus dengan kemajuan hal-hal yang baru nanti saya akan beritahu kepada seluruh sekalian ya jadi saya pikir cukup sekian karena jamnya sudah lewat nah saya akan membahas beberapa pertanyaan penting kalau ada pertanyaan silahkan kasih ya seolah-hah seolah-hah